8,5 x 11 cm dan ringan akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Dapatkan segera panduan praktis membaca kitab bahasa Arab selangkah demi selangkah. Anda akan belajar untuk mahir membaca kitab bahasa Al-Quran. Umar bin Al-Khattab R. Anhu berkata, Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab itu termasuk bagian dari agama. Buku Dalilul Qori merupakan buku ajar bahasa Arab dari hasil penelitian dan Ibadah itu ada dua syarat. Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul. Aku telah berwudu seperti cara wudu. Aku telah sholat. Kembali kita lanjutkan membaca dalam dan mentelaah kitab sifat azawjah asaliha karya Syekh Amar Ibn Abdul Man'im Salim Hafidhullahu Ta'ala wa wafakahu kita masih di pembahasan tentang kita masih di halaman 33 kita akan bahas tentang 10 wasiat yang penting agar seorang istri menjadi istri yang baik dan dengan itu akan terwujudlah kebahagiaan hidup umat tangga. Sebelumnya wasiat ini juga bisa dijumpai di kitab Fikih Sunnah karya Syekh Syed Zabik Di kitab sifat zawjah asaliha disampaikan Bami mayudkar dan diantara yang disebutkan berkenan dengan wasiat ibu kepada anak perempuannya ketika anak perempuannya menikah adalah kisah yang diatakan oleh Abdul Malik Ibn Umayyir beliau mengatakan Lama zawjah Auf Ibn Mulhim Assyaybani Ibn Atahu Ta'ala Auf Ibn Muljim Assyaybani menikahkan anak perempuannya dengan atau Muhallim Auf Ibn Muhallim Assyaybani dinikahkan dengan anak perempuannya Iyas Ibn Haris Ibn Amr Al-Kindi Fajah Hazat Maka sang ibu menyiapkan keperluan Wahadara dan tibalah waktunya antuhmala ilaihi pengantin perempuan dibawa untuk dipertemukan dengan suaminya daqalat alaiha umuha maka masuklah masuklah ke dalam kamar anak perempuan ini umuha ibunya yang bernama Umamah untuk memberikan wasiat kepadanya dan wasiat ini adalah wasiat yang dinilai adalah wasiat yang bagus di fikir sunnah saya disampaikan disampaikan bahasanya wasiat ini adalah ususul hayati zaujiyah as-sa'idah adalah fondasi kehidupan rumah tangga yang berbahagia maka 10 wasiat ini disebut oleh saya sayat sabiq dengan asas dan fondasi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang berbahagia nah apa itu wasiatnya fakalat maka sang ibu ini mengatakan wah anak perempuanku sesungguhnya wasiat seandainya ditinggalkan dan tidak perlu disampaikan li fadlin fil adab karena orang yang mau diberi wasiat adalah orang yang sudah unggul adabnya om makromatin fil hasab atau orang yang mau diberi wasiat adalah orang yang mulia hasabnya hasab artinya keluarga besarnya dan status sosialnya nisaya wasiat akan ditinggalkan dan tidak diberikan kepadamu seandainya orang yang sudah baik adabnya dan orang yang sudah terdidik karena berasal dari keluarga dengan status sosial yang bagus nisaya engkau tidak perlu diberi wasiat ini saya akan ditinggalkan lah wasiat mingka karenamu walazawaitu ha angka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati zawa zawa artinya menyingkirkan dan akan aku singkirkan wasiat itu darimu walakin naha akan tetapi wasiat ini adalah tadkiratun lil ghafil wa ma'rifatun lil aqil dan wasiat ini adalah mengingatkan pada orang yang boleh jadi lupa dan sebagai pengetahuan baru yang akan bisa ditangkap dengan baik oleh orang yang berakal ayah bunayah wahai anak perempuanku wahai anak gadisku seandainya perempuan itu tidak perlu tidak memerlukan keberadaan suami karena orang tuanya adalah orang tua yang kaya ditambah bahasanya dan karena perempuan itu sangat membutuhkan orang tuanya lakunti arnan nasi anhu ini saya engkau adalah orang yang adalah wanita yang paling tidak perlu menikah ini seandainya wanita itu bisa tidak menikah gara-gara orang tuanya orang tua yang kaya raya dan karena si anak ini demikian membutuhkan dan tidak bisa lepas dengan orang tuanya ini saya engkau adalah perempuan yang tidak perlu menikah ilah akan tetapi kata sang ibu wanita itu tercipta untuk jadi pasangan laki-laki sebagaimana perempuan itu sebagaimana laki-laki itu tercipta untuk jadi pasangan perempuan demikalah fitrah manusia fitrah sehat manusia tidak sebagaimana orang yang rusak fitrahnya sehingga laki-laki jadi pasangan laki-laki perempuan jadi pasangan perempuan kemudian sang ibu mengatakan ayah ayah bunaya wahai ya maka dari atau sebelumnya dari nasihat ini kita jumpai bahasanya kehidupan perempuan itu tidak akan lengkap kecuali setelah dia berstatus sebagai seorang istri sebagaimana kehidupan seorang laki-laki tidak akan lengkap kecuali setelah dia berstatus sebagai seorang suami setinggi apapun pendidikan seorang perempuan dan meskipun betapa melejitnya karirnya di dunia kerjanya kalau dia belum berstatus sebagai seorang istri sah seorang laki-laki maka ada yang kurang dalam hidupnya maka demikian juga laki-laki sekaya apapun dan sukses apapun secara duniawi seorang laki-laki jika hidupnya tidak dibersamai oleh seorang perempuan yang jadi istri sahnya maka ada yang kurang dalam hidupnya karena inilah fitrah hidup manusia ayah bunaya wahai anak gadisku sungguh engkau telah meninggalkan suasana yang dari suasana itu engkau keluar engkau lahir yang di suasana itu engkau lahir dan engkau akan meninggalkan satu rumah yang di rumah itu engkau latihan berjalan ilah engkau akan berpindah ke satu rumah itu rumah suamimu satu rumah yang engkau belum mengenali rumah itu engkau akan berjumpa dengan kawan hidup teman hidup dalam taklif yang engkau belum terbiasa bergaul dengannya dan kawan tersebut yaitu suami maka jadilah dia dengan dia memiliki dirimu maka dia menjadi raja jadi rajamu maka sang ibu menyampaikan trik menaklukkan laki-laki sang ibu menyampaikan trik untuk menaklukkan suami maka beliau katakan jadilah budak perempuan yang baik untuknya untuk suamimu yakun laka abdan maka suamimu itu akan menjadi budak maka beliau katakan trik untuk menaklukkan hati menaklukkan laki-laki adalah dengan menaklukkan hatinya dan menaklukkan hati laki-laki hati suami itu adalah dengan menjadi orang yang dia cinta menjadi wanita yang demikian dia cintai itu triknya dan kiat penting supaya seorang istri itu menjadi seorang istri yang demikian dicintai oleh suaminya adalah ketika dia menjadi dalam tanda kutip budak perempuan yang baik artinya dia adalah seorang yang wanita yang demikian melayani demikian patuh maka pelayanan yang luar biasa kepatuhan yang sangat berkesan itu akan melekat di benak suami sehingga dia akan demikian sayang dan demikian cinta ketika suami itu telah demikian sayang dan cinta maka ketika istri ini pingin ini pingin itu maka tidak ada yang akan dikatakan oleh suami kecuali iya tidak akan ada respon yang diberikan oleh suami kecuali mengatakan siap apa yang tidak aku turuti untuk permintaanmu semua yang bisa kulakukan untukmu akan kulakukan itu perkataan seorang laki-laki seorang suami ketika betul-betul jatuh cinta kepada telah jatuh cinta kepada istrinya kemudian sang ibu memberikan nasihat yang nasihat ini tadi dipuji oleh Syed Sabik dengan fondasi asas kehidupan rumah tangga yang bahagia maka hafallah baik-baik ingatlah baik-baik sepuluh perkara takun laki dar kan wadzikran dan taklah sepuluh perkara ini betul-betul dipahami dan diingat ingat 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 pahami ingat ingat dan laksanakan sepuluh hal ini wasiat yang pertama dan yang kedua pergaulah suamimu bergaulah dengan suamimu dengan sikap hati kona'ah wal mu'asyarat ullahu dan berinteraksilah bangunlah relasi dengan suamimu bihusni sam'i wa ta'ah dengan mendengar yang ta'at yang bagus karena dengan kona'ah merasa cukup dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala merasa cukup dengan rejeki yang rejeki ahalal yang dibawa oleh suami maka itu rahatul kalbi kunci kenyamanan hati dan hati itu jika nyaman maka hati akan bahagia dan jika hati bahagia maka hidup akan bahagia wafihusni sam'i wa ta'ah dan ketika mendengar dan ta'at kepada suami dengan baik maka disana ada ridha rabbi ridha Allah subhanahu wa ta'ala maka ini dua wasiat yang disampaikan oleh ibu ini yang pertama wasiatnya adalah kona'ah kona'ah itu artinya melawan pribahasa yang mengatakan bahasanya rumput tetangga lebih hijau maka orang yang kona'ah itu tidak tidak akan punya pandangan rumput tetangga lebih hijau milik orang lain itu yang lebih bagus maka orang yang kona'ah itu adalah orang yang mencintai apa yang dia miliki sepenuh hati dia mencintai apa yang jadi miliknya dan dia tidak mencintai apa yang jadi milik orang lain karena akar dari hilangnya kona'ah adalah mencintai milik orang lain mencintai dan mengharap suami tetangga atau suami kawannya ini asas tidak kona'ah maka kehidupan rumah tangga itu akan akan bahagia manakala kona'ah tidak punya pandangan rumput tetangga lebih hijau non punya pandangan rumput saya lebih hijau daripada rumput tetangga saya kona'ah di sini bisa kita katakan kona'ah yang jadi asas kehidupan rumah tangga ini bisa ini adalah kona'ah dengan rejeki Allah SWT kona'ah dengan harta harta halal yang dibawa oleh suami ketika orang itu kona'ah maka tidak punya hasat ketika orang itu tidak kona'ah dan merasa rumput tetangga itu lebih hijau milik orang lain itu lebih bagus maka timbul hasat dan ketika di hati itu isinya hasat maka tidak nyaman maka tidak maka akan gagal gagal bahagia maka di wasiat ini disampaikan kona'ah itu kunci rahatul kalbi kunci happy-nya hati kunci nyamannya hati kunci bahagianya hati dan hati bahagia sama dengan hidup yang bahagia dan kona'ah disini termasuk diantaranya adalah kona'ah dengan pasangan yang telah Allah jadikan sebagai rezekinya diberi rejeki pasangan suami seperti ini demikian juga suami kemudian kona'ah dengan rejeki yang Allah berikan berupa wanita semacam semacam dan orang itu bisa kona'ah dengan suaminya dengan pasangan halalnya pasangan sahnya manakala dia mencintai apa yang dia miliki apa yang dia punyai dan tidak melirik dan mencintai milik orang lain dan kiat penting diantara kiat pentingnya adalah membaca doa sebagaimana doa untuk lunasi hutang Allah makfini bihalalika an haramik ya Allah cukupkanlah aku puaskanlah aku dengan yang halal sehingga aku tidak tertarik tidak melirik yang haram dan ketika mengucapkan kalimat ini maka bayangkan suami bayangkan istri maka mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kona'ah hati merasa puas dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya adalah pemberian berupa pasangan halal puasangan sah yang Allah berikan kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh sang ibu ndaknya istri membangun relasi dengan suaminya dengan asam wa ta'ala mendengar dan ta'at yang dimaksud dengan mendengar adalah menerima arahan-arahan suami aturan-aturan suami permintaan-permintaan suami itu mendengar kemudian ta'at itu maknanya melaksanakannya dan hal yang menarik sang ibu ini tidak hanya berpesan untuk mendengar dan ta'at kepada suami namun beliau menggunakan diksi husnus sam'i wa ta'ah mendengar dan ta'at yang bagus mendengar dan ta'at yang berkualitas karena mendengar dan ta'at itu bertingkat-tingkat maka yang diminta oleh sang ibu mendengar dan ta'at yang berkualitas karena bisa jadi ketika suami minta satu satu hal so istri mengatakan iya iya mas kemudian namun tidak langsung segera dilaksanakan ini dulu ini dulu meskipun pada akhirnya dilaksanakan apa yang jadi permintaan suaminya nah ini mendengar dan ta'at kepada suami namun kurang berkualitas mendengar dan ta'at kepada suami yang berkualitas ya kepentingan suami didahulukan daripada asik chat dengan temennya di WA'an sama temennya begitu permintaan suami ada sesuatu permintaan dari suami maka handphone jajet segera ditinggalkan setelah mengatakan iya mas atau iya bang sudah ditinggalkan kemudian dipenuhi apa yang jadi permintaan apa yang jadi permintaan suami kemudian ketika iya tidak kemudian ditambah dengan iya tapi nanti ya mas ya iya tapi nanti ini ini kurang berkualitas maka yang diminta oleh yang jadi pesan si ibu ini adalah husnissam iwato'ah mendengar dan ta'at terhadap permintaan dan perintah arahan suami dengan yang berkualitas bahasa yang lainnya satu hal yang patut untuk diingat oleh para istri bahasanya ya suami-suami anda itu dalam tanda kutip bayi gede jika permintaan bayi itu kalau punya permintaan tidak dituruti rewel nah suami-suami ya ya anda wahai para istri itu bayi gede jika permintaannya itu tidak dituruti apa nanti-nanti dia rewel dan rewelnya bayi gede ini lebih berbahaya daripada rewelnya bayi sungguhan oleh karena itu maka hendaknya ya permintaan suami ya itu jadi prioritas utama ini yang disebut dengan ini yang beliau katakan dengan husnissam iwato'ah artinya jadikan hal itu sebagai prioritas utama yang lain kalahkan yang lain tinggalkan ini tentu pesan yang luar biasa ya luar biasa mudah untuk dikatakan dan luar biasa sulit untuk dipraktekan kemudian pesan yang ketiga dan yang keempat tafakut tafakut ceklah ceklah sasaran hidungnya dan ceklah sasaran matanya apa yang dimaksud ngecek sasaran mata jangan sampai mata suamimu memandang dirimu ada sesuatu yang jelek sesuatu yang buruk pada dirimu apa yang dimaksud dengan ngecek sasaran hidung suami jangan sampai hidung suami mencium darimu kecuali bau yang harum atau bau yang paling harum maka poin yang ketiga dan yang keempat itu intinya adalah perbagus tampilan lahiri di hadapan suami berdandan berdandan itu tidak mesti harus identik make up namun maksud berdandan di sini adalah perbagus tampilan lahiri di hadapan suami pakaiannya pakaian yang menarik untuk dipandang kemudian suami dekat-dekat ya nyaman karena tidak bau keringat yang menyengat maka kemudian katang sang ibu beliau sampaikan dandan minimalis mungkin bisa kita katakan dandan minimalis di hadapan suami beliau katakan celak itu adalah alat untuk berhias yang paling bagus yang ada kemudian dan air itu adalah parfum yang paling wangi jika parfum yang lain tidak ada kalau ada banyak ada banyak kemudian alat kecantikan maka yang paling bagus adalah celak pecantik mata tampil kepada suami dengan dengan mata yang cantik karena pusat kecantikan wanita itu wajahnya pusat daya tarik perempuan itu wajahnya dan kata Syekh Al-Albani rahim allahu ta'ala dan yang paling cantik dari wajah perempuan itu matanya yang paling memikat dari wajah perempuan itu matanya tidak percantik lah wajah wajahmu ketika dihadapan suami dengan bercelak maka yang yang paling menggoda dari perempuan itu adalah kedipan matanya yang paling bikin tidak kuat bagi seorang laki-laki adalah kedipan matanya kedipan mata perempuan maka ketika mata perempuan ini berkedip dan dia adalah mata yang cantik karena bercelak maka ini sudah dandanan yang bagus kata sang ibu sehingga beliau katakan dari segala alat kecantikan yang ada celak itu yang paling bagus dan kalau tidak ada parfum ini dan itu maka parfum yang paling wangi itu adalah air artinya mandi istri itu harus rajin mandi jangan punya punya kemudian rasa malas untuk mandi dalam keadaan badan bau karena berkeringat setelah berkeringat maka ini saran sang ibu kalau tidak punya parfum macam-macam maka minimal mandi karena ketika tidak bisa memberikan bau harum ketika didekati oleh suami minimal tidak ada bau yang bau yang tidak sedap yang tercium oleh suami karena seharian tidak mandi kemudian kemudian wasiat yang kelima dan yang keenam maka perhatikan waktu makan suami dan pastikan beres di jam tidur suami di jam istirahat suami terganggu jam istirahat jam tidur itu murdibah itu membangkitkan emosi maka pesan sang ibu di poin yang kelima dan keenam nyamankan suami dalam dua hal yang pertama urusan makannya dan yang kedua urusan waktu tidur dan istirahat maka kondisikan kondisikan ketika jam ketika jam lapar suami makanan itu sudah ada makanan yang siap untuk dinikmati jangan sampai suami sudah menyiapkan bahannya sudah memberikan uang nafkah yang cukup uang makan yang cukup di jam laparnya suami pas pulang lapar laparnya dan dan ketika itu di rumah sama sekali tidak ada apa-apa karena kata beliau kata sang ibu ini bahasanya lapar itu beliau beliau sebut dengan panas perut perut yang melilit karena lapar itu disebut dengan panasnya rasa lapar panasnya rasa lapar itu mulhibah membuat marah maka akan mudah tersinggung kalau dalam hal ini oleh karena itu maka endaknya seorang istri itu cerdas kalau memang tidak memungkinkan untuk menyiapkan makanan dan ini jam pulang suami dari kegiatannya di luar dan itu adalah jam makannya maka di zaman ini seharusnya lebih mudah seorang istri untuk meminit keadaan dan melaksanakan pesan sang ibu ini maka jauh-jauh istilahnya sebelum jam pulang jauh-jauh waktu sebelum pulang WA suami mas maaf di rumah belum ada makanan saya sedang tidak enak badan emas saya sedang kambuh atau perut saya lagi sakit tidak bisa masak tolong mas ini beli makanan di luar sehingga tidak kemudian pulang itu berharap kemudian bisa langsung makan pulang dalam keadaan lapar pulang-pulang ternyata sama sekali tidak ada makanan ternyata harus keluar lagi untuk cari makan nah ini keadaan yang bikin emosi bikin marah maka seorang wanita yang wanita salih yang cerdas akan mengantisipasi hal ini dan alat untuk mengantisipasi hal tersebut satu hal yang mudah di zaman ini telpon atau WA suami jika WA sering aktif ya suami jika sering tidak aktif maka telpon suami ceritakan kondisi minta suami untuk beli makanan untuk bawa makanan dan ketika menyampaikan dengan bahasa bahasa-bahasa yang enak suamiku sayang maaf ini tidak bisa makanan belum ada tidak ada makanan di rumah karena begini karena begini tolong beli ya tolong cari ya kemudian pesan yang ke-6 dari ibu ini adalah kondisikan rumah itu nyaman di jam tidur jam istirahat suami ketika ini jam capek suami dan itu adalah jam tidur suami maka kondisikan kondisikan rumah itu nyaman bisa jadi anak-anak ditidurkan terlebih dahulu atau kemudian anak dikondisikan dengan main yang tidak bikin keributan sehingga jam tidur suami jam istirahat suami tidak terganggu kemudian kondisikan diri untuk tidak ada suara keras di waktu tidur di waktu tidur ini karena beliau katakan terganggu istirahat itu muhtibah bisa mematik emosi nah kemudian pesan yang ketujuh dan kedelapan ini adalah al-ira' ada penjelasan maknanya kalau di fikir sunnah al-ira' maknanya riayah perhatian ala hasmihi wa'iyalihi hasmi artinya pelayan atau buddha wa'iyalihi dan anak-anak suami kemudian yang kedelapan ikhtifat jaga baik-baik bimalihi harta suami maka pesan yang ketujuh dan yang kedelapan itu adalah berkenaan dengan masalah kalau ini buddha tidak ada buddha di zaman kita maka anak suami maka seorang istri yang baik berupaya untuk memberikan perhatian pada anak-anak suaminya sehingga anak-anak adalah anak-anak yang terurus semaksimal mungkin karena melihat anak yang terurus dengan baik itu satu hal yang membagiakan suami kalau anak ini semuanya ada beberapa anak tiga anak semuanya tidak terurus semua kemudian yang dilihat apa ibunya tidak tidur ibunya pegang jajet anaknya yang ini belum mandi yang ini kemudian pilek belum sampai kemudian keluar kotorannya tidak dibersihkan yang ini kemudian bulat-balik minta makan kelaparan lapar ternyata ibunya sibuk dengan jajetnya ini satu hal yang akan menimbulkan problem di rumah kehidupan rumah akan mendukung untuk bahagia ketika ini beres bukan berarti istri tidak boleh pegang jajet tidak boleh pegang hp tidak boleh kemudian baringan namun tidaknya ini dilakukan setelah yang perlu dibereskan beres anak sudah mandi anak sudah ganti pakaian anak sudah makan kalau memang itu jam makan kemudian mereka asik bermain dengan mainan yang sudah disediakan maka istri mau bahan sambil kemudian pegang jajet tentu satu hal yang tidak masalah tapi yang bermasalah maka mana kala ini tidak beres sudah kemudian melakukan hal yang lain yang dinilai dan dipandang oleh suami bukalah hal yang pokok kemudian beliau menyampaikan tentang tentang kaedah penting maka dasar untuk terjaganya harta adalah husnut takdir adalah membuat perkiraan yang bagus rancangan belanja yang bagus ini ada harta dari suami wang nafkah sekian maka dirancang dengan baik gimana supaya cukup apa yang harus dilakukan kalau kalau makannya beli terus ya tidak cukup ini cukup kalau masak gimana supaya masak itu cukup maka ini perlu husnut takdir perkiraan dan rancangan yang bagus yang teliti kemudian beliau sampaikan wa ir'ah dan memperhatikan alal hasmi pembantu ya ini buddha milik suami wal'ayal dan anak suami itu kata kuncinya supaya anak itu terurus supaya anak itu terurus dengan baik kata kuncinya kata beliau adalah husnut tadbiri adalah manajemen yang bagus manajemen yang bagus itu apa maksudnya manajemen waktu yang bagus jam berapa istri atau ibu ini harus bangun jam sekian karena nanti perlu sarapan anak-anak berangkat sekolah sarapan jam enam maka dan ini acara pagi hari ini masak bukan beli sarapan maka harus bangun sebelum supuh ini anak nasi dan seterusnya maka sudah diatur dengan baik maka di jam yang dimaksudkan maka apa yang direncanakan telah terlaksana dengan baik nanti ini terus nanti anak itu perlu dibangunkan jam berapa kemudian mandi jam berapa dalam keadaan demikian di waktu yang pas kemudian waktu sarapan tiba dalam keadaan semuanya sudah siap maka kata kuncinya adalah husnut tadbir manajemen waktu yang baik dan kata kunci supaya manajemen yang yang baik itu bisa berjalan adalah singkirkan rasa malas buang jauh-jauh mager malas gerak buang jauh-jauh jangan selalu turuti malas gerak apa-apa malas gerak apa-apa malas gerak sehingga anak tidak terurus rumah tidak terurus kemudian pesan ibu ini yang ke-9 dan yang ke-10 jangan sebarluaskan sesuatu yang jadi rahasia suami sesuatu yang jadi aib suami kemudian yang ke-10 ini yang ke-9 jangan durhakai suami fi halin apapun kondisinya amporan perintah dan permintaan suami maka jangan sebarluaskan rahasia dan aib suami tentu rumah tangga dan ini tentu berlaku berlaku untuk suami demikian juga berlaku untuk istri ini berlaku di samping berlaku untuk istri juga berlaku untuk suami maka suami yang baik dia tidak akan menyebarkan rahasia istrinya dan aib istrinya ketika dia keluar meskipun dia tahu kekurang-kurang istrinya ketika dia keluar maka yang dia ceritakan yang dia jika dia perlu cerita yang dia sampaikan adalah bangga dengan istrinya memuji-muji istrinya menyebutkan kelebihan istrinya demikian juga andaknya seorang istri ketika keluar dia tahu segala macam keburukan suami gimana kekurangan-kekurangan suami atau bahkan maksiat suami karena karena hampir-hampir tidak ada rahasia diantara mereka berdua ketika keluar bahkan boleh jadi kepada keluarga sendiri maka tutup rapat-rapat hal tersebut ceritakan kebanggaan kepada suami ceritakan kelebihan suami ketika suami itu tahu demikalah sikap istrinya di luar maka cintanya akan semakin cinta sayangnya akan semakin sayang kata sang ibu fa'innaka in absyaiti fa'innaki in absyaiti sirahu maka jika engkau bongkar rahasia suami maka engkau tidak akan merasa aman dari rudar pelanggaran janji suami maka jika maka istri itu tahu kartu truf dan rahasia suami suami juga tahu rahasia istri maka jika engkau bungkar rahasia suamimu maka jangan kaget kalau suamimu akan membongkar rahasiamu gitu nasihat beliau dan jika engkau durhaka dengan permintaan suami bahkan perintah suami maka engkau hanya bikin panas dadanya itu bikin marah dirinya kemudian ada nasihat yang sangat penting yang beliau sampaikan disampaikan ke lasang ibu ini sumat takia bunaya wahai anak gadisku hati-hatilah jangan sampai engkau senang dihadapan suami ketika dia susah suami pulang dari tempat kerjanya dalam keadaan susah lagi jengkel sama orang maka ketika suami lagi jengkel sama orang maka jangan direspon oleh istrinya dengan respon senyum ketawa-ketawa syukur mas kayak gitu maka ini ini mengejak orang ini suami lagi jengkel sama orang pulang kemudian mengukapkan kejengkelannya malah kemudian direspon dengan senyum senang tidak kemudian ikut sedih dengan ikut sedih dengan kesedihan suaminya atau malah kemudian dia salah-salahkan suaminya ya masih kayak gitu ya pantas aja dimarahi sama bos habis-habisan kayak gitu kalau tidak bisa menghibur lebih baik minimal diam dan memberikan respon nampak wajah nampak juga ikut sedih jangan malah gemosi jengkelnya suami dia lagi jengkel sama teman kerudanya jengkel sekali setelah cerita yang direspon oleh direspon istrinya malah ya mas kayak gitu sih sama temannya ya pantas aja temannya kayak gitu ini namanya gembira ketika suami susah kemudian nasihat wala ikhtiaba jangan terlihat susah ketika suami gembira suami pulang sudah bercerita dengan penuh happy gini gini kemudian respon istri muka datar tanpa senyum tanpa respon akhirnya semangat dia untuk cerita akhirnya menjadi kecewa karena tindakan yang pertama gembira apalagi menyalahkan ketika suami itu susah ini sebuah kecerobohan dan sikap yang kedua sedih ketika suami itu gembira ini namanya takdir ini mengeruhkan kenyamanan suami dan kebahagiaannya dan jadilah engkau ketika suami itu betul-betul memuliakan dirimu dengan memenuhi permintaan permintaan-permintaan memberikan layanan-layanan kepadamu satu hal yang sebenarnya tidak wajib menurut aturan fikir dan itu bukan bagian nafkah namun dia sangat memuliakan maka maka sangat hormat dengan suami maka pemulihan suami dengan dia rela hati melakukan hal-hal yang tidak wajib menurut agama untuk si istri maka respon respon pemulihan dari suami ini dengan dengan sangat menghormati suami hormati putusan suami hormati sikap suami ketika suami sudah mengambil satu sikap hormati sikapnya tidak kemudian malah disalah-salahkan padahal dia adalah seorang suami yang sudah demikian memuliakan tidak malah kemudian menghinanya melecehkannya merendahkannya padahal dia sudah demikian memuliakan istrinya dan ketika suami itu betul-betul memuliakan betul-betul memuliakan istri yang dimaksud dengan memuliakan adalah melakukan hal-hal yang tidak wajib makanya istri itu demikian menghormati suami kemudian istri itu menjadi orang yang sangat-sangat muhafakotan mencocoki sikap-sikap suami putusan-putusan suami dan menjadilah orang yang semangat selama-lamanya untuk membersamai suami kemudian memberikan memberikan pilihan terbaik terbaik untukmu wahai anakku dan sebuah Allah senantiasa menjagamu lantas pengantin perempuan ini kemudian dibawa dan dipertemukan pada pengantin laki-laki dan apa yang terjadi setelah sang-anak gadis ini melaksanakan nasihat-nasihat ibunya maka demikan mulia kedudukan sang-istri ini di hati suaminya dan dia akan jadi istri seorang raja maka dari wanita ini terlahirlah banyak raja yang menjadi pengganti setelah suaminya itulah nasihat nasihat-nasihat seorang wanita Arab kepada anak perempuan yang jadi pengantin ini bukan perkataan nabi bukan perkataan sahabat namun perkataan nasihat seorang wanita wanita Arab kepada anak perempuannya yang dinilai oleh sebagai nasihat yang bagus diantara penilaian bagus disampaikan oleh seh Said Sabiq bahasanya nasihat-nasihat ini adalah usus adalah fondasi terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia demikian kurang nabi yang kita kaji semataan siang hari ini wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa sallam alhamdulillahi khabbil alamin baik terima kasih atas materi yang disampaikan sudah ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kami bacakan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misal suatu rumah rumah tangga kebutuhan pokoknya 4 juta namun nafkah 2 juta apa termasuk istri tidak kona'ah atau suami yang zolim tazakum lau khairan maka kebutuhan 4 juta itu perlu ditegaskan bahasanya bedakan antara kebutuhan dengan keinginan jika memang betul real keinginan kebutuhan makan kemudian lauk standar sayur standar kemudian kebutuhan listrik kebutuhan air memang dan itu semua standar tidak berlebihan tidak wah tidak mewah itu memang betul nilainya angkanya 4 juta kemudian suami hanya bisa menyediakan 2 juta maka jika itu maksimal kemampuan suami suami tidak zalim suami tidak zalim jika itu sudah maksimal kemampuan suami namun kemudian boleh jadi ada kemudian rancangan kehidupan rumah tangga yang tidak yang tidak benar boleh jadi seharusnya kendaraan itu cukup sepeda namun punya mobil sehingga pengeluaran membengkak sehingga kemudian seharusnya kalau melihat kemampuan itu tinggal di pinggiran kota namun memaksakan diri untuk tinggal di tengah kota maka boleh jadi ada kenapa ini terjadi boleh jadi ada rancangan hidup yang keliru dan maka untuk memastikan apakah suami itu zalim atau tidak kita tidak bisa kita beri penilaian dengan pertanyaan yang global semacam ini ada banyak banyak kemungkinan yang terjadi dan kita perlu data kemungkinan kemungkinan itu supaya data lebih detail supaya kita bisa memberikan penilaian dan respon yang tepat baik ustad pertanyaan yang berikutnya jika pergi keluar rumah bersama suami apa istri tetap diperbolehkan memakai celak mata karena khawatir termasuk tabaruj jazak kalau keluar rumah maka semestinya celak mata dibersihkan terlebih dahulu baru keluar rumah karena jika dipakai maka bisa tergolong tabaruj kecuali jika keluar rumah kemudian pakai kacamata hitam misalnya sehingga tidak terlihat nah nah baik ustad pertanyaan berikutnya ustad bismillah ustad ingin bertanya pasangan suami istri itu boleh berpisah maksimal berapa lama ya ustad disebabkan oleh pandemi covid 19 ini sehingga tidak mudah untuk pulang pergi naik pesawat keputusan kalau kita mengaju pada kebijakan umar tentang rolling tentara dan pasukan maka paling lama meninggalkan istri itu 4 bulan kecuali jika istri ridha maka bisa dan boleh lebih dari itu baik ustad yang berikutnya bagaimana istri yang selalu mengungkit omongan kesalahan kejelekan suami maupun keluarga suami yang selalu yang telah berlalu apakah berdosa tentu saja berdosa karena itu bagian dari celahan dan cacian jadi yang yang namanya cacian yang namanya mencaci itu tidak mesti kemudian menyebut nama hewan yang mencaci itu tidak tidak mesti kemudian menyebut nama minuman bajigur atau yang lainnya namun termasuk mencaci adalah menyebut menyebut kejelekan itu mencaci dan nabi s.a.w. menyampaikan si babul muslim fusukun mencaci seorang muslim itu kefasikan maka ketika dia seorang istrinya mengungkit dan menyebut kejelekan suaminya kamu itu gini gini maka itu mencaci mencaci seorang muslim dan dan cacian itu kefasikan sedangkan nasehat itu kemuliaan dan tidak demikian cara menasihati tidak demikian cara menasihati tidak demikian cara untuk memperbaiki kualitas interaksi suami dengan mencacinya dengan mengungkit-ungkit kejelekannya kejelekannya sebelum hari pernikahan saat pernikahan setelah pernikahan dan istri ini beralasan karena ingin supaya suaminya tambah baik caranya dengan mencaci maka ini satu hal yang satu sikap yang tidak benar kalian tidak akan bisa menjadi orang yang betul-betul beriman sampai kalian menginginkan untuk orang lain apa yang kalian inginkan untuk diri kalian sendiri misalnya istri ini inginkah kemudian dia diungkit-ungkit kekurangannya kejelekannya setelah dia setelah suaminya mengatakan kumaafkan dirimu namun setelah kumaafkan dirimu bolak-balik lagi dulu engkau begini dulu engkau begini sukakah demikah jaminya tidak suka maka demikah juga perlakukan suami ketika istri bilang saya sudah maafkan dirimu wahi suamiku namun setelah itu dia ceritakan engkau itu mengecewakan begini engkau itu jelek lakuannya begini 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 mencaci dan mencaci adalah kefasikan satu dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu bukanlah cara yang benar untuk memperbaiki kualitas interaksi suami namun itu cara yang tepat untuk membangkitkan tersinggungnya suami cara cerdas untuk bikin marah suami itu dengan mengungkit-ungkit kejelekannya padahal katanya istri ini sudah memaafkannya nah baik Ustaz pertanyaan berikutnya Ustaz bolehkah istri menanyakan uang suami yang lainnya yang mana sebelumnya sudah dikasih tiap bulan ini cukup untuk kebutuhan hidup bagaimana hukumnya Ustaz terima kasih yuk ketika suami telah telah memberikan uang Belanda yang cukup maka yang maka itulah sudah hak istri ketika suami tidak kemudian punya kewajiban untuk melaporkan semua pendapatannya kepada istri namun ketika istri ingin tahu kemudian maka kembali kepada suami kami kami sarankan kepada suami untuk ya untuk ringan saja untuk bercerita sebagai bentuk husnul muassara sebagai bentuk pergawalan yang baik meskipun ketika suami memilih untuk diam maka istri wajib menyadari bahasanya suami tidak wajib menceritakan hal ini kepadanya namun jika suami itu cerita maka itu satu bentuk kebaikan suami namun jika tidak cerita maka dia memang tidak punya kewajiban untuk itu baik Ustaz pertanyaan yang berikutnya Ustaz bagaimana mengatasi masalah adanya ketakutan dalam memandang masa depan yang berupa nafkah atau rezeki ke depannya apakah itu was-was syaitan semoga Allah menjaga memudahkan urusan kita semua hal itu disebabkan karena kurangnya tawakal kepada Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan siapa yang betul tawakal kepada Allah Allah akan cukupi jangan terlalu galau dan terlalu risau kita punya Allah al-Rahman al-Rahim zat yang maha penyayang dia al-Rozak dia yang maha pemberi rejeki dia al-Wahab dia adalah zat yang maha pemberi dia al-Mannan dia adalah zat yang memberi tanpa kita minta kita punya itu maka seorang muslim tidak boleh was-was semacam ini na' ya demikian yang kita bahas kita kasih sempatan siang hari ini wa sallallahu ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sallam wa urta'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanahu wa sallam